Setelah Zibai melaporkan berita itu, dia berdiri dengan hormat di samping, menunggu perintah. Jitian Xing menatapnya dalam-dalam, dan ekspresi persetujuan muncul di matanya. Zibai datang di waktu yang tepat, dia kebetulan membantuku. Memikirkan hal ini, dia menatap Nenek Long dengan ekspresi serius dan berkata, Nenek, seperti yang kamu lihat, meskipun aku ingin tinggal di Cloudwater Palace, aku tidak punya pilihan. Sesuatu yang besar terjadi di rumah, situasinya sangat kritis, saya harus kembali. Nenek Long segera mengerutkan kening dan menatapnya dengan ragu, rumah, di mana rumahmu? Pertanyaan ini, Jitian Xing menunjukkan ekspresi canggung dan berkata dengan ekspresi menyesal, maafkan saya karena tidak bisa memberitahu Anda, Nenek. Yun Yao memahami bahwa rumah Jitian Xing adalah pilar pegunungan surga. Namun karena Jitian Xing tidak ingin mengatakannya, dia juga tidak bisa mengungkapkannya. Nenek Long tidak memaksa Jitian Xing dan bertanya dengan ekspresi serius, lalu berapa lama kamu akan pergi? Jitian Xing berpikir sejenak dan menjawab, setidaknya 3-5 bulan, paling lama 1,5 tahun. Nenek Long berpikir sejenak dan mengangguk, karena ada hal penting yang harus kamu lakukan, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya harus mengirimkan dua ahli untuk melindungi Anda, sehingga saya bisa tenang. Jitian Xing segera melambaikan tangannya dan menolak, itu tidak perlu, Zibai dan Sohei bisa melindungiku. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, selama aku tidak bertemu dengan ahli Marsial Sein, aku tidak perlu khawatir. Nenek Long terkejut sesaat dan mengangguk, itu benar, kamu membunuh lebih dari 300 ahli yang melewati kesengsaraan ditambang ilahi matahari terbenam dan juga membunuh 8 jenderal Yelius Hui. Sekarang Anda dapat dianggap tak terkalahkan di bawah alam Marsial Sein, saya terlalu khawatir. Terima kasih banyak atas bantuan Nenek. Jitian Xing menangkupkan tangannya dan menunjukkan senyuman. Hati-hati di jalan, jika Anda memiliki kesulitan atau kebutuhan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Nenek Long berkata dengan sungguh-sungguh. Jitian Xing menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Saat itulah Nenek Long bangkit dan pergi. Setelah dia meninggalkan istana air awan, Jitian Xing berkata kepada Yun Yao dengan nada meminta maaf, Yao Yao, saya baru saja kembali belum lama ini, dan sekarang saya harus pergi lagi sebentar. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, Tian Xing, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya mengerti. Saya akan memulihkan diri dengan damai di Gunung Luoshen dan menunggu Anda kembali. Anda bisa pergi dengan tenang. Namun, perjalanan menuju pilar pegunungan surga sangatlah panjang dan Anda pasti akan menghadapi segala macam bahaya. Anda harus berhati-hati. Jika kamu bertemu dengan seorang ahli tingkat Sein, kamu tidak boleh gegabuh. Jitian Xing mendengarkannya dengan cermat dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengingat kata-katamu. Aku akan kembali segera setelah aku selesai. Lalu, dia memeluk Yun Yao dan berbalik untuk pergi. Dia meninggalkan Cloudwater Palace bersama Zibai dan Sohei, terbang ke utara secepat kilat. Setelah mereka jauh dari Gunung Luoshen, dia memanggil Naga Hitam dan menyuruhnya membawa mereka. Baru kemudian dia bertanya kepada Zibai, Zibai, dalam pesan yang dikirim oleh Naga Kuning, apakah dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Zibai menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan menjawab dengan jujur, yang abadi tidak menjelaskan apa yang terjadi. Dia hanya mengatakan bahwa pilar pegunungan surga berada dalam bahaya dan memintamu untuk kembali secepat mungkin. Jika Anda tidak kembali, saya khawatir pilar pegunungan surga akan hilang dan semua orang akan kehilangan tempat tinggal di masa depan. Mendengar dia mengatakan ini, Jitian Xing segera mengerutkan kening dan berkata dengan wajah muram, mungkinkah itu iblis dari Gunung Dunia Bawah Utara? Zibai dan Sohei tidak dapat menjawab, dan ekspresi mereka menjadi serius dan khawatir. Pegunungan pilar surga berada di utara Kerajaan Luoshen, antara Gunung Dunia Bawah Utara dan Rerun Tuhan Dewa. Dari peta benua Shen Wu, lokasi pegunungan pilar surga sangatlah penting. Itu adalah tempat yang sangat penting dan unik. Tentu saja, pegunungan pilar surga juga merupakan gunung tertinggi di benua ini. Ia dikenal sebagai tulang punggung benua dan tempat yang paling dekat dengan langit. Naga hitam melaju dan terbang selama sebulan sebelum akhirnya tiba di perbatasan utara. Pada malam ini, naga hitam sedang terbang di atas padang rumput. 200 mil di depan mereka adalah kota perbatasan yang megah. Jitian Singh, Zibai, dan Sohei melihat ke bawah dari langit dan dapat dengan jelas melihat kota kuno dengan radius 100 mil. Kota kuno itu berbentuk persegi dan berdiri dengan tenang di padang rumput. Tembok kota tinggi di sekitarnya dibangun dengan batu-batu besar berwarna coklat keabu-abuan dan permukaannya dipenuhi bekas perubahan. Kota kuno ini memiliki dua gerbang di utara dan selatan. Mereka berdua tinggi dan agung serta memiliki aura yang agung. Ada jalan-jalan dan gang-gang yang bersilangan di kota, dipenuhi pavilion dan deretan rumah. Sekilas Jitian Singh dapat mengetahui bahwa kota kuno tersebut telah melewati ribuan tahun dan telah lama berkembang menjadi kota yang berkembang dan makmur. Namun, ketika dia menatap kota kuno itu dan melihat lebih dekat, dia segera mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Saat ini sudah malam dan matahari terbenam di barat. Matahari kuning redup menyinari padang rumput, yang seharusnya menjadi pemandangan yang damai dan tenang. Namun, langit di atas kota kuno yang mengjulang tinggi itu tertutup awan gelap dan angin kencang. Awan gelap seperti tinta menyelimuti kota kuno, seperti tirai surgawi yang menutupi radius 100 mil, membuat seluruh kota kuno menjadi gelap. Awan gelap bergulung dan bergulung, terus-menerus mengembunkan cahaya merah darah yang menyilaukan, berubah menjadi bayangan binatang raksasa yang aneh dan beraneka ragam yang membombardir kota di bawah. Tidak hanya itu, ada juga teriakan-teriakan yang menggemparkan, teriakan campur aduk dan jeritan yang datang dari dalam kota. Api berkobar di mana-mana di kota, mengeluarkan asap tebal. Ada juga ratusan prajurit yang bertarung sengit di langit, menampilkan segala jenis bayangan cahaya ajaib. Angin kencang, membawa serta aura iblis sedingin es dan bau darah, melayang dari kota. Ji Tian Xing langsung menebak alasannya. Dengan ekspresi dingin, dia berteriak dengan suara rendah, ras iblis terkutuk, mereka benar-benar memulai pembantaian di kota. Naga hitam, ayo pergi dan dukung mereka. Mendengar perintahnya, naga hitam tidak segan-segan mengubah arah dan langsung menuju kota kuno. Setelah beberapa saat, ia sampai di gerbang selatan kota kuno. Semakin dekat, semua orang bisa melihat dengan lebih jelas. Di bawah gerbang selatan setinggi seratus kaki, ada ribuan mayat tentara yang menumpuk, semuanya berubah menjadi tulang putih. Air deras diparit telah lama diwarnai merah darah. Gerbang kota dan tanahnya juga berwarna merah tua, dengan kerikil dan senjata pecah berserakan di mana-mana. Adapun daging dan darah para prajurit yang menjaga kota, mereka tidak melihatnya. Jitiansing melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, Putra Dewa Darah. Benar saja, pandangannya melewati gerbang kota yang rusak dan melihat bahwa di dalam kota kuno, ada tulang putih berserakan di mana-mana. Setelah para pejuang manusia itu mati, daging dan darah mereka dengan cepat meleleh, berubah menjadi gumpalan ki darah yang mengembun menjadi kabut darah di udara. Inilah yang dilakukan Putra Dewa Darah, dan Jitiansing sangat mengenalnya. Sosoknya melewati gerbang kota dan memasuki kota kuno. Kota berada dalam kekacauan. Banyak orang berlarian liar di jalan utama seperti air pasang, mati-matian melarikan diri ke gerbang selatan. Di atas gerbang selatan, ada empat pusat kekuatan iblis setinggi 30 kaki dan mengenakan baju besi hitam. Mereka mengibarkan spanduk hantu segudang dan pisau daging, membantai orang-orang yang melarikan diri dengan sembarangan. Garis-garis cahaya darah dan bayangan iblis mengalir ke kerumunan seperti banjir. 1862. Jitiansing menoleh dan melihat empat ahli iblis. Bentuk tubuh dan penampilan mereka sangat mirip dengan iblis di benua Tiansuan. Tubuh mereka sebesar binatang buas, dan tubuh mereka ditutupi rambut hitam dan ungu. Wajah mereka sama ganasnya dengan binatang buas, dan tubuh mereka terbungkus lapisan ki iblis. Kekuatan keempat iblis ini telah mencapai alam jiwa primordial tingkat ketujuh. Mereka bergabung untuk menutup gerbang selatan kota dan membantai warga sipil yang melarikan diri secara sembarangan. Keganasan mereka sangat mengesankan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 2000 warga sipil yang baru saja melarikan diri di dekat gerbang kota semuanya dibunuh oleh mereka. Banyak mayat yang hancur berserakan di tanah, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Darah merah tua berkumpul dan mengalir di tanah seperti sungai. Namun tak lama kemudian, kekuatan iblis tak kasat mata yang memenuhi langit menghancurkan daging dan darah mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu berubah menjadi tulang putih, dan gumpalan kabut darah keluar dan berkumpul menuju pusat kota. Jitiansing sudah lama terbiasa dengan pemandangan berdarah dan kejam seperti itu. Saat itu, ketika dia berperang melawan pasukan iblis, di benua Tiansuan, dia bahkan telah melihat jutaan mayat dan tumpukan tulang. Jadi, dia tidak merasakan banyak hal. Zibai dan Sohei belum pernah melihat pemandangan tragis seperti itu, dan langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keganasan dan kekejaman para iblis. Darah mereka mendidih, dan mata mereka merah karena niat membunuh. Iblis yang kejam. Bagaimana bisa ada ras yang begitu kejam di dunia ini? Mereka pantas mati. Jitiansing tidak berbicara, dan melambaikan telapak tangannya tanpa ekspresi, mengayunkan empat pedang emas raksasa yang menyerang empat iblis. Bang, 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 bang. Serangkaian suara teredam meledak, dan keempat ahli iblis itu terkena pedang raksasa, meledak menjadi debu di tempat. Mereka terbunuh seketika. Jitiansing tidak berhenti, berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang menuju pusat kota. Naga Hitam, Zibai, dan Sohei buru-buru mengikuti, dan di sepanjang jalan, mereka melihat banyak ahli iblis membantai di kota. Setan-setan itu memiliki kekuatan alam jiwa primordial, dan mereka pada dasarnya bergerak dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Ketika mereka bertemu dengan warga sipil dan pejuang biasa, mereka dengan tidak hati-hati menggunakan mantra iblis untuk membunuh warga sipil. Jika penjaga kota datang menyerang, mereka akan bertarung sengit sekuat tenaga. Seluruh kota kuno jatuh ke dalam kekacauan, seperti api penyucian yang berdarah dan kejam. Puluhan ribu penjaga kota dibagi menjadi ratusan tim untuk menyelamatkan warga sipil dan menangkis serangan para ahli ras iblis. Namun, kekuatan penjaga kota tidak kuat. Sangat sulit bagi mereka untuk memblokir serangan dari pusat kekuatan klan iblis, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan warga secara efektif. Setiap saat, banyak warga sipil dan tentara yang jatuh di bawah pisau daging ras iblis. Dampak dari pertempuran tersebut menyebar ke seluruh kota, menghancurkan banyak rumah dan jalan. Tembok pecah, jalan rusak dan melengkung, serta rumah dan istana yang terbakar terlihat di mana-mana. Rakyat jelata telah menjalani kehidupan yang damai selama ribuan tahun. Kapan mereka pernah mengalami bencana yang begitu kejam? Kebanyakan orang ketakutan, mereka lari dengan panik, berteriak ketakutan. Jitiansing terbang sampai ke pusat kota. Sepanjang jalan, setiap kali dia melihat ahli ras iblis, dia akan mengirimkan cahaya pedang yang memenuhi langit, membunuh semua ahli ras iblis. Naga Hitam dan Zibai Sohei tidak terkecuali. Mereka terus-menerus menyerang dan menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk membunuh satu demi satu ahli ras iblis. 15 menit kemudian, ketika kerumunan orang bergegas ke alun-alun di pusat kota, mereka telah membunuh lebih dari 60 ahli ras iblis. Medan perang paling intens terjadi di langit di atas alun-alun di tengah kota. Lusinan ahli manusia alam roh primordial dan alam transendensi kesengsaraan terlibat dalam pertempuran sengit dengan lebih dari 20 ahli iblis. Ji Tianxing tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia menggunakan divine sense-nya untuk memindai langit dan mengamati situasinya. Di sisi manusia, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan baju besi hitam dan jubah emas. Orang tua itu berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat 6 dan memiliki sikap yang bermartabat. Dia jelas adalah penguasa kota di kota kuno ini. Di sampingnya, ada beberapa ahli rilem transendensi kesengsaraan dalam baju besi. Mereka adalah jenderal garnison kota kuno, pengawas penjaga kota, dan pentabis istana tuan kota. 50 atau lebih pembangkit tenaga jiwa esensi yang tersisa adalah penduduk kota atau anggota keluarga istana tuan kota. Beberapa adalah pedagang kaya di kota, dan beberapa adalah kepala keluarga atau kepala keluarga besar. Singkatnya, para ahli ini adalah bangsawan dan andalan kota. Di pihak ras iblis, meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, mereka lebih kuat. Pemimpinnya adalah iblis raksasa setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya gelap gulita dan memiliki otot-otot menonjol yang sepertinya terkondensasi dari batu. Api merah melingkari tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis raksasa api. Lengannya yang tebal mengacungkan dua rantai api yang memercikkan api ke seluruh langit, memaksa para ahli manusia untuk mundur. Tidak hanya tubuhnya yang besar, tetapi auranya juga sangat ganas. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat kedelapan dari alam transendensi kesengsaraan. Jitiansing berani menyimpulkan bahwa iblis raksasa ini pastilah salah satu dari 36 raja iblis. Selain iblis raksasa api, ada delapan ahli alam transendensi kesengsaraan. Kebanyakan dari mereka berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Selusin iblis yang tersisa hanya berada di alam jiwa esensi, tetapi mereka sangat ganas dan misterius. Ukurannya berbeda-beda. Beberapa tingginya lebih dari seratus kaki, sama menakutkannya dengan binatang buas purba. Ada yang tingginya tujuh kaki, dan penampilan mereka sangat mirip dengan manusia. Beberapa memiliki penampilan yang aneh. Kulit mereka berwarna emas, seperti boneka yang terbuat dari emas. Beberapa memiliki kepala manusia dan tubuh binatang. Beberapa berwarna biru seluruhnya, dan penampilan mereka sangat aneh. Namun, selusin iblis ini mengenakan jubah berwarna merah darah, dan tubuh mereka terbungkus dalam lapisan cahaya optimis yang menyeramkan. Jitiansing merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mengamati mereka dengan cermat, dia menyadari bahwa mereka bukanlah iblis. Selusin iblis itu bukanlah iblis. Tampaknya mereka adalah ras asing yang aneh. Tapi mereka semua telah dirasuki setan. Mereka dapat menggunakan seni Dharma Fiendis dan melepaskan Ki Fiendis yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada masalah. Dia mengerutkan kening kebingungan, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat itu, pertarungan antara iblis dan ahli manusia mencapai momen paling intens. Kecemerlangan Dharma yang menutupi langit bertabrakan dengan kabut iblis yang optimis, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Gemuruh. Gelombang kejut yang merusak itu seperti gelombang besar lima warna yang menyebar ke segala arah. Formasi kedua belah pihak berantakan akibat dampak tersebut. Banyak ahli ranah jiwa esensi dikirim terbang dan mendarat di reruntuhan ke segala arah. Raja iblis api meraung dan mengejar penguasa kota berambut putih. Mereka terbang tinggi ke langit dan mulai bertarung. Puluhan pakar ras manusia pun menyebar dan mulai bertarung dengan pakar ras iblis. Ji Tianxing menekan keraguan di dalam hatinya. Cahaya hitam menyala di tangan kanannya, dan dia mengeluarkan pedang pemakaman surga. Sosoknya melintas dan menerekam ke medan perang, melancarkan serangan terhadap pusat kekuatan ras iblis. Naga hitam dan Zi Bai Sohei tidak terkecuali. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggunakan teknik pamungkas mereka dan menyerang iblis dengan ganas. Kemunculan tiba-tiba Ji Tianxing dan yang lainnya mengejutkan para ahli manusia dan iblis. Mereka memperlihatkan ekspresi yang aneh. Khususnya, kemunculan naga hitam menyebabkan kedua belah pihak tercengang, mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. 1863 Saat kedua belah pihak dalam keadaan linglung, naga hitam mengeluarkan nafas naga yang merusak. Nafas naga yang sehitam tinta itu seperti banjir besar, mengalir ke kerumunan ras iblis. Seketika, beberapa iblis alam jiwa purba dihancurkan oleh nafas naga penghancur, hanya menyisakan beberapa gumpalan jiwa mereka. Suosh suosh suosh. Jiwa-jiwa itu terbang melintasi langit, mencoba melarikan diri. Zibai dan Sohei bertindak tepat waktu, menebas langit yang penuh cahaya pedang dan bayangan pedang, segera memotong jiwa-jiwa itu menjadi beberapa bagian. Melihat pemandangan ini, selusin iblis yang di iblis segera menampakkan ekspresi ganas, dan bergegas dengan niat membunuh, mengepung naga hitam dan Zibai. Kedua belah pihak mulai bertarung di langit. Keduanya menampilkan teknik rahasianya dan bertarung satu sama lain dengan suara gemuruh yang keras. Ji Tian Xing bergerak sendiri, berubah menjadi aliran cahaya kemasan yang berkelap-kelip di langit. Keberadaannya tidak dapat diprediksi, dan ia secepat kilat. Setiap kali dia berhenti, seorang ahli iblis akan terbunuh oleh pedangnya. Dia dengan ceroboh membantai para ahli iblis di langit, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dalam waktu seratus nafas, dia telah membunuh lima belas ahli iblis, menakuti iblis lainnya sehingga mereka tidak berani mendekat. Hanya ada tiga belas iblis yang tersisa, dan mereka sibuk mengepung naga hitam dan Zibai, jadi mereka tidak mempedulikannya. Dia untuk sementara berhenti menyerang dan berdiri di langit, mengamati situasi di kota. Dia melihat bahwa di timur, selatan, barat, dan utara kota kuno, sejumlah besar ahli iblis berada dalam kekacauan, berkelahi dengan tentara yang menjaga kota. Para ahli iblis itu semuanya berada di alam jiwa esensi, dan jumlahnya lebih dari seratus. Jitiansing juga menggunakan akal sehatnya untuk mendeteksi bahwa ada dua ilusi dewa darah yang bersembunyi di kota, melahap daging dan jiwa dengan gila-gilaan, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Ahli iblis biasa, tidak peduli apakah mereka berada di alam jiwa esensi atau alam kesengsaraan, selalu ada cara untuk melawan dan menghancurkan mereka. Tapi ilusi dewa darah itu terlalu istimewa, dan sulit bagi ahli manusia untuk menghancurkannya. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Kemudian, dia menggunakan akal sehatnya untuk mengunci ilusi dewa darah di dekatnya, dan bergegas mendekat dalam sekejap. Putra dewa darah bersembunyi di sebuah istana megah. Dia telah berubah menjadi naga darah yang panjangnya ratusan meter dan berputar-putar di atas istana. Ia berputar dengan kecepatan sedang, memancarkan kekuatan misterius dan tak berbentuk. Ia melahap kabut berdarah yang memenuhi langit, dan tubuhnya perlahan tumbuh. Saat ia makan dengan lahap dan melahapki darah dan esensi jiwa, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di belakangnya. Suwa. Sosok Jitiansing tiba-tiba muncul. Dengan ekspresi muram, dia mengacungkan pedang pemakaman surga dan menebasnya dengan keras. Ledakan. Pedang emas sepanjang 300 meter menghantam naga darah dengan kekuatan yang dahsyat, membelahnya menjadi dua. Baru pada saat itulah naga darah terbangun seolah baru saja bangun dari mimpi. Kedua bagian tubuhnya berkumpul dan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Tiba-tiba ia menoleh, melebarkan mata merahnya, dan menatap Jitiansing. Ia meraung dengan marah, jacing manusia sialan, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Kekuatan naga darah telah mencapai ranah jiwa esensi cakrawala ke-9. Itu hanya selangkah lagi untuk menerobos. Jika tidak ada yang menghalanginya, ia akan mencapai alam transendensi kesengsaraan setelah membunuh semua warga di kota dan melahap semua kidarah dan esensi jiwa. Sayangnya, tujuan tersebut ditakdirkan untuk tidak terwujud. Kau hanyalah putra dewa darah rendahan. Beraninya kau bersikap sombong. Jitiansing berteriak dingin dan mengayunkan pedangnya lagi. Mati. Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya keemasan suci. Seketika, ia menebas 18 pedang emas yang menyelimuti sosok naga darah itu. Kilatan pedangnya terlalu cepat. Kekuatan Jitiansing menghancurkannya sepenuhnya. Ia ingin menghindar, tapi tidak mungkin. Bam, bam, bam. Di tengah serangkaian bunyi gedebuk, tubuh naga darah sepanjang 100 meter itu hancur oleh kilatan pedang, berubah menjadi lebih dari 10 gumpalan kabut berdarah. Kabut berdarah bergolak dengan keras dan cepat berkumpul dalam upaya untuk kembali ke bentuk aslinya. Terlebih lagi, ada cibiran sombong dan arogan dari dalam kabut berdarah. Hahaha, dasar cacing bodoh, beraninya kamu bermimpi membunuhku. Aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatan sihir dan teknikmu, aku tetap tidak terluka. Bagaimana ras rendahan sepertimu bisa memahami kemuliaan dan kekuatanku? Jitiansing terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia berteriak dingin dengan wajah tanpa ekspresi, betapa bodoh dan menyedihkan. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kirinya dan melepaskan cahaya putih suci yang menutupi langit menuju kabut berdarah. Kabut berdarah baru saja berkumpul, tapi sebelum bisa mengembun menjadi bentuk, kabut itu diselimuti oleh cahaya putih pekat. Begitu cahaya putih bersentuhan dengan kabut berdarah, ia meledak dengan kekuatan suci dan tak terkalahkan dan segera membubarkan kabut berdarah tersebut. Putra Dewa Darah langsung ketakutan dan mengeluarkan jeritan yang tajam dan memekatkan telinga. Ah, cacing sialan, apa-apaan ini? Ji Tian Xing mengabaikannya. Tangan kirinya membentuk segel dan memanipulasi cahaya putih pekat untuk dengan cepat menyusut menjadi bola cahaya. Hanya dalam sepuluh napas, semua kabut berdarah ditelan oleh cahaya putih dan berubah menjadi sumber kekuatan paling murni, mengalir kembali ke mutiara pengolah surga. Putra Dewa Darah yang hendak menerobos alam kesengsaraan dimurnikan oleh Ji Tian Xing begitu saja. Tanpa henti, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kota timur. Di distrik kota timur yang makmur, lebih dari 20 pusat kekuatan iblis menimbulkan masalah. Mereka menggunakan teknik rahasia iblis yang kuat dan memanggil puluhan ribu kerangka putih untuk membunuh secara liar di jalanan dan gang. Ada juga lusinan binatang iblis dan hantu yang tampak ganas dan tingginya ratusan kaki. Mereka dengan ceroboh membunuh warga sipil dan penjaga kota di banyak gedung. Lebih dari 3.000 penjaga kota, dipimpin oleh lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik, mati-matian melawan dan melakukan serangan balik. Lebih dari 100.000 warga sipil bersembunyi di rumah mereka karena ketakutan dan putus asa. Beberapa dari mereka melarikan diri ke jalanan. Namun, mereka tidak bisa lepas dari nasib dibantai. Gelombang demi gelombang dari mereka meninggal secara tragis. Daging dan jiwa mereka berubah menjadi energi darah dan berkumpul di langit, membentuk kabut tebal berdarah. Kerangka putih mereka di bawah kendali pusat kekuatan iblis, dengan cepat berubah menjadi prajurit kerangka dan dengan ganas menerkam warga sipil lainnya. Di sebuah rumah di distrik kota timur, ada raksasa berwarna merah darah setinggi 30 kaki berdiri di langit di atas taman. Ia merentangkan tangannya dan memandang ke langit. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan dengan gila-gilaan menelan kabut berdarah yang memenuhi langit. Saat kidarah dan esensi jiwa yang tak terhitung jumlahnya berguling dan bergabung ke dalam tubuhnya, tubuhnya menjadi lebih kokoh dan kekuatannya terus bertambah. Saat ia menelan kabut berdarah sepuasnya, cahaya kemasan muncul di belakangnya. Sebelum ia sempat bereaksi, lebih dari selusin cahaya pedang yang menyilaukan menghantamnya dengan suara keras. Bam-bam-bam-bam! Serangkaian suara teredam meledak dan bergema di langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dan menghancurkan seluruh rumah menjadi reruntuhan. Putra Dewa Darah setinggi 30 kaki ini juga terpotong-potong oleh cahaya pedang dan berubah menjadi kabut berdarah merah tua. Terlihat bahwa penyerangnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Ia segera berteriak dengan nada galak, cacing tercelah, beraninya kamu mengganggu makanku. Kematianmu tidak perlu disesali. 1864 Putra Dewa Darah tidak mengenali Jitiansing dan mengira bahwa dia adalah manusia kuat yang menjaga kota. Saat ia meraung, ia mengendalikan kabut darah untuk berkumpul dengan cepat dan akan segera terbentuk. Jitiansing tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menembakkan cahaya putih suci yang menyelimutinya. Putra Dewa Darah mencibir dengan jijik. Dia juga melepaskan sinar cahaya merah darah yang meledak. Ledakan. Dua sinar cahaya, satu merah dan satu putih, bertabrakan dan meledak dengan suara tumpul. Cahaya putih suci itu normal, tapi cahaya darah merah tua meleleh seperti salju dan menghilang. Putra Dewa Darah tertegun dan meraung ketakutan. Bajingan, mantra macam apa ini? Bagaimana cara menahan tubuhku yang tidak bisa dihancurkan? Putra Dewa Darah telah melewati kesengsaraan surgawi pertama dan mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat pertama. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat mengalahkannya. Dalam pikirannya, ia benar-benar tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Namun, ia tidak menyangka bahwa cahaya putih misterius dapat menahannya dengan sempurna. Ia langsung panik. Dalam ketakutan, ia dengan cepat berubah menjadi gelombang darah dan melarikan diri kekejauhan. Namun, bagaimana Jitiansing bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Astaga! Cahaya putih pekat dengan cepat menyebar dan berubah menjadi tirai langit besar yang menutupi radius 10 mil. Putra Dewa Darah langsung terperangkap dan tidak bisa keluar sekeras apapun usahanya. Terlebih lagi, begitu cahaya darah menyentuh cahaya putih, ia akan menghilang seketika dan ditelan oleh cahaya putih. Ia lari ketakutan dan berlari di balik tirai cahaya putih, mengeluarkan raungan dan kutukan putus asa. Setelah beberapa saat, tirai cahaya putih menyusut menjadi seukuran tangki air di bawah kendali Jitiansing. Putra Dewa Darah mengikuti jejak rekannya dan sepenuhnya ditelan oleh cahaya putih. Itu dimurnikan menjadi energi asal dan dituangkan ke dalam mutiara pemolas surga. Jitiansing menarik telapak tangan kirinya tanpa ekspresi dan menarik kembali cahaya putih ke dalam tubuhnya. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun, beberapa pusat kekuatan iblis tidak jauh dari sana memperhatikannya dan segera bergegas mendekat dengan niat membunuh. Jitiansing menatap mereka dengan dingin sambil bibirnya menyeringai. Huff, kamu sangat ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Telapak naga langit. Dia mengangkat telapak tangannya dan cahaya keemasan dan ungu keluar dari telapak tangannya. Mereka mengembun menjadi dua naga emas yang panjangnya ribuan kaki dan meledak ke arah pusat kekuatan ras iblis. Naga emas sepanjang seribu meter tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi tubuhnya juga dikelilingi oleh sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, kedua naga emas itu menyerang beberapa pembangkit tenaga listrik ras iblis, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Beberapa ahli klan iblis hancur berkeping-keping di tempat. Jiwa mereka pun tenggelam oleh petir yang memenuhi langit. Jitiansing bahkan tidak melihat mereka. Dia segera berbalik dan terbang ke langit. Pada saat dia mencapai puncak kota kuno dan mencapai ketinggian 10 ribu zang di langit, para ahli iblis itu telah berubah menjadi debu, tubuh dan jiwa mereka hancur. Puluhan ribu kaki di atas tanah, langit merupakan hamparan luas berwarna biru-kebiruan, dan di bawahnya terdapat hamparan awan putih yang luas. Jiitiansing berdiri di lautan awan dan mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Dia melihat dua ahli bertarung sengit. Salah satunya adalah flamethrall. Yang lainnya adalah penguasa kota berambut putih yang mengenakan baju besi hitam. Dia sudah terluka parah. Jubah di belakangnya compang kemping, seperti beberapa kain compang kemping. Armor hitamnya juga hancur. Ada lubang besar berdarah di dadanya, memperlihatkan tulang emas pucat. Darah merah tua menyembur keluar, mewarnai baju besi dan jubahnya menjadi merah, dan tumpah ke lautan awan. Rambut putihnya tergerai acak-acakan di bahunya dan berlumuran darah. Meskipun dia terluka parah dan melemah, dia tetap bertahan dengan keras kepala, melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan flamethrall. Namun, akhir hidupnya sudah diputuskan. Paling lama dalam 15 menit, dia akan dibunuh oleh flamethrall. Sebagai perbandingan, luka flamethrall lebih ringan. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai cedera berat. Tubuhnya tumbuh setinggi ribuan kaki, seperti gunung yang terbuat dari batu, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api berdarah yang tak ada habisnya. Telapak tangannya yang seukuran istana memegang rantai api sepanjang 2000 kaki. Itu mengayunkan mereka dengan liar, mengubah puluhan mil di sekitarnya menjadi lautan api. Ji Tian Xing berada 50 mil jauhnya, namun dia masih bisa merasakan gelombang api yang membakar menghampirinya. Pada saat ini, flamethrall mengambil kesempatan untuk mengangkat dua rantai api seperti naga dan menghantamkannya ke arah tetua berambut putih. Tetua berambut putih itu mencoba mundur, tapi dia tidak bisa mengelak. Dia akan terkena rantai yang menyala-nyala. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menembus lautan awan dan muncul di belakang flamethrall. Pedang penghancur matahari. Astaga! Pedang emas raksasa yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki muncul di langit dan menebas ke arah iblis api dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Flamethrall merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin berteleportasi, tapi sudah terlambat. Kabum! Dengan suara yang memekakan telinga, pedang sepanjang seribu kaki itu menebasnya, memotong bahu kirinya. Fragmen hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dampak kekerasan dan mengejutkan membuat flamethrall terbang. Ia berguling melintasi langit dan menabrak lautan awan sejauh 20 mil. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak. Wajahnya dipenuhi keheranan. Awalnya, dia sudah putus asa. Dia telah bertekad untuk hidup dan mati bersama kota kuno itu dan bertarung hingga saat-saat terakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat paling berbahaya ini, seseorang tiba-tiba muncul untuk membantu dan mengirim flamethrall terbang dengan satu pedang. Seberapa kuatkah pakar ini? Memikirkan hal ini, tetua berambut putih itu menoleh dan melihat ke samping. Dia melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri di langit. Ketika dia melihat penampilan pemuda berjubah putih itu, pupil matanya mengerut. Dia terkejut. Dia masih sangat muda. Apakah dia benar-benar melukai Raja Iblis Sembilan Api dengan satu pedang? Tetua berambut putih itu berpikir bahwa orang yang membantu pastilah seorang Marsial Lord Veteran yang telah berkultivasi selama ribuan tahun seperti dia. Namun, dia tidak menyangka orang itu masih begitu muda. Dia tampak berusia awal dua puluhan. Setelah sadar kembali, dia segera naik dan menangkupkan tinjunya ke udara. Dia berkata dengan nada serius, saya Ning Changyun. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Tuan Kota Ning, tidak perlu bersikap sopan. Pergi dan obat ilu kamu. Serahkan Raja Iblis padaku. Ning Changyun menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mundur jauh. Dia mengeluarkan obat mujarab dan menelannya untuk menekan lukanya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Sembilan Api terbang keluar dari Lautan Awan. Ia berdiri di langit dan menatap tajam ke arah Jitian Sing dengan mata ungu tua. Tubuhnya dikelilingi oleh api berwarna merah darah. Serangan pedang itu memang telah melukainya dengan parah. Seluruh lengan kirinya telah dipotong. Ada sayatan rapi di bahu kirinya dengan banyak retakan. Darah merah tua, terbakar seperti lahar, terus menerus menetes dari lukanya. Ia menatap Jitian Sing dengan niat membunuh. Ia berkata dengan nada rendah dan penuh kebencian. Nak, aku adalah Raja Iblis Sembilan Api. Karena kau bisa melukaiku, kau jelas bukan siapa-siapa. 1865 Dia memang salah satu dari 36 Raja Iblis. Jitian Sing bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar nama Raja Iblis Sembilan Api. Dia memandang Raja Iblis Sembilan Api dengan dingin dan menyeringai. Dia berkata dengan nada mengejek, Apakah Tuhanmu, Dewa Iblis Leluhur, baik-baik saja. Raja Iblis Sembilan Api tercengang. Dia mengerutkan kening dan menatap Jitian Sing dengan perasaan campur aduk. Aku hanya mengikuti perintah dari Demon Sein. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu, sebaliknya, segera beritahu aku namamu. Meskipun Raja Iblis Sembilan Api berpura-pura bingung, Jitian Sing tahu bahwa Raja Iblis Sembilan Api tahu apa yang dia bicarakan. Dengarkan baik-baik, akulah yang akan mengambil nyawamu, Jitian Sing. Jitian Sing menggeram dengan dingin saat aura mendominasi yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Mendengar ini, Raja Iblis Sembilan Api dan Ning Chang Yun, yang tidak jauh darinya, gemetar. Wajah mereka penuh kejutan. Kamu, kamu itu Jitian Sing. Raja Iblis Sembilan Api menjerit tidak percaya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Hahaha, aku sudah memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya karena keberuntungan belaka. Raja ini benar-benar bertemu denganmu di sini, aku benar-benar terlalu beruntung. Jitian Sing, tahukah Anda bahwa seluruh gunung dunia bawah utara sedang mencari Anda. Kamu akan mati hari ini. Terima kasih telah memberi saya penghargaan yang luar biasa. Ning Chang Yun memandang Jitian Sing dan berseru kaget, saya tidak menyangka dia adalah Jitian Sing. Murid Tuhan nomor satu di Kerajaan Dewa, jenius nomor satu di benua ini, pahlawan yang menyelamatkan tambang matahari terbenam. Dia datang ke perbatasan utara dan menyelamatkanku secara pribadi. Ning Chang Yun cukup emosional, wajah lamanya sedikit merah, dan janggut putih di dagunya juga bergetar. Dua bulan lalu, dia mendengar tentang apa yang terjadi di perbatasan barat dan legenda Jitian Sing menyelamatkan tambang matahari terbenam. Dia mengira jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan bertemu dengan jenius legendaris dengan matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka keinginannya akan terkabul tanpa peringatan apapun. Saat ini, Jitian Sing adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Iblis Sembilan Api. Kamu ingin menangkapku dan membawaku kembali ke Dewa Iblis Leluhur untuk mendapatkan hadiah. Anda tidak memenuhi syarat. Pedang bulan patah. Burial of Heaven mengayunkan pedangnya dan memadamkan cahaya pedang putih menyala yang panjangnya ratusan meter. Itu menebas ke arah Raja Iblis Sembilan Api. Sebelum cahaya pedang tiba, maksud pedang tak berbentuk menyelimuti Raja Iblis Sembilan Api. Itu adalah tekanan yang tak terlukiskan, sangat ilahi dan mendominasi. Raja Iblis Sembilan Api merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, tidak mampu bergerak satu inci pun. Dia ingin menghindari cahaya pedang, tapi dia tidak berdaya. Pada saat kritis, ia mengeluarkan raungan yang sangat marah dan mengayunkan rantai apinya dengan sekuat tenaga, menghantamkannya ke cahaya pedang putih yang menyala-nyala. Ledakan. Dengan ledakan yang teredam, cahaya pedang putih yang menyala-nyala itu runtuh di tempat, berubah menjadi jutaan pecahan cahaya putih yang tersebar di langit. Rantai api di tangan Raja Iblis Sembilan Api juga terpotong oleh cahaya pedang. Separuh rantai api yang putus itu hancur menjadi api merah yang menyebar seperti gelombang. Kekuatan kekerasan dan menakutkan juga mengirimnya terbang 10 mil jauhnya. Namun, ia sangat ulet dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Api merah menyala keluar dari tubuhnya, membentuk rantai api lainnya. Bahkan bahu kirinya yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat menumbuhkan lengan kiri yang baru. B asteris jingan, Anda sedang mendekati kematian. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Iblis 9 api meraung dengan marah. 18 pilar api yang panjangnya ribuan meter ditembakkan dari tubuhnya dan melesat ke langit. 9 api surga Ia melambaikan tangannya dengan ganas, mengendalikan 18 pilar api yang seperti naga raksasa. Mereka bersilangan dan menembak ke arah Jitiansing. 18 pilar api dibagi menjadi beberapa warna berbeda, berisi 9 atribut berbeda. Ada yang beringas, ada yang menyeramkan, ada yang sedingin es, ada yang panas terik, bahkan ada yang mengandung racun mematikan. Dalam sekejap, 18 pilar api membentuk jaring besar dan menenggelamkan sosok Jitiansing. Ekspresi Raja Iblis 9 api sangat ganas. Ia meraung dengan marah, bajingan kecil, pergilah ke neraka. Saat suaranya jatuh, 18 pilar api meledak pada saat yang bersamaan. Api tak terbatas, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menghantam Jitiansing dengan ledakan keras. Bola api besar tujuh warna muncul seperti awan jamur, menempati langit dalam radius 10 mil. Area dalam jarak 100 mil berubah menjadi dunia api. Bahkan udara pun terbakar habis oleh panas terik, berubah menjadi zona vakum. 100 mil jauhnya, Ning Changyun menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Dia langsung dipenuhi rasa ngeri. Ekspresinya sangat khawatir, dan matanya dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Tatapannya menjadi redup dan tak bernyawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Tuan Mudaji itu? Tidak mungkin. Tuan Mudaji adalah keajaiban nomor satu di dunia. Dia mampu membunuh 8 Jenderal Yelius Hui. Kekuatan tempurnya luar biasa dan tak tertandingi. Dia akan baik-baik saja. Tidak mungkin dia dibunuh oleh Raja Iblis Sembilan Api. Ning Changyun bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya terkepal erat saat dia menatap lautan api. Setelah beberapa saat, api tujuh warna yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Langit akan kembali normal. Pada saat ini, sosok berjubah putih bergegas keluar dari lautan api dan bergegas menuju Raja Iblis Sembilan Api. Itu adalah Jitian Singh. Meskipun dia terkena 18 pilar api, dia tidak terluka. Ekspresinya setenang dan acuh-ta'acuh seperti biasanya. Pada saat kritis, dia menggunakan tubuh Dharma Langit dan Bumi dan menggabungkan tubuhnya dengan Langit dan Bumi dalam jarak seribu mil. Tidak peduli seberapa kuat 18 pilar api itu, mereka tidak dapat menghancurkan Langit dan Bumi dalam jarak seribu mil. Itu sebabnya dia aman dan sehat. Astaga! Ketika dia bergegas keluar dari lautan api, dia berada di depan Raja Iblis Sembilan Api dalam sekejap mata. Raja Iblis Sembilan Api berpikir bahwa meskipun gerakan pembunuhnya, Sembilan Api di surga tidak dapat membunuh Jitian Singh, setidaknya itu dapat melukainya dengan parah. Namun, dia tidak menyangka Jitian Singh tidak terluka. Ketika Jitian Singh berada di depannya, Raja Iblis Sembilan Api melebarkan matanya karena terkejut dan mengeluarkan raungan tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Raja Iblis Sembilan Api tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali dan ingin memblokir serangan itu, semuanya sudah terlambat. Tombak pembunuh dewa. Jitian Singh berteriak tanpa emosi. Dia mengangkat telapak tangan kirinya dan menamparkan Raja Iblis Sembilan Api, melepaskan cahaya kemasan yang tak terbatas. Api emas misterius mengembun menjadi tombak emas yang panjangnya sepuluh kaki dan setebal pilar. Itu menembus ke arah Dada Raja Iblis Sembilan Api. Ledakan Dengan ledakan keras yang mengguncang sembilan langit, tombak emas itu menembus Dada Raja Iblis Sembilan Api dan meledak. Awan jamur emas yang mempesona muncul di langit dan bersinar terang sejauh 300 mil. Tubuh seperti lava Raja Iblis Sembilan Api runtuh di tempat. Itu meledak menjadi bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di lautan awan. Namun, hanya tubuh fisiknya yang hancur. Jiwa spiritualnya tidak hancur. 1866 Jiwa Ilahi Raja Iblis Sembilan Api berbentuk bola cahaya merah gelap. Tubuhnya hancur dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Jitian Singh jadi dia segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia segera menggunakan teknik rahasia Devil Dao dan berubah menjadi pusaran darah. Penyembunyian Iblis 10.000 mil. Astaga! Hanya dalam dua tarikan nafas, pusaran darah besar menembus langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, ketika pusaran darah muncul lagi, jaraknya sudah 200 mil. Penyembunyian Iblis 10.000 mil adalah teknik pelarian terbaik dari Dao Iblis di zaman kuno. Jika seorang sage Iblis menggunakannya, dia bisa berpindah sejauh 10.000 mil hanya dengan menjentikkan jarinya. Sejak Dewa Iblis leluhur memasuki Gunung Dunia Bawah Utara dua tahun lalu, umat ras Iblis merayakannya dan semua kekuatan besar dengan cepat bersatu. 36 Raja Iblis, termasuk Raja Iblis Sembilan Api, semuanya diberi penghargaan oleh Dewa Iblis Leluhur. Penyembunyian Iblis 10.000 mil adalah teknik rahasia yang diberikan Dewa Iblis Leluhur kepada Raja Iblis Sembilan Api. Setelah dikuasai, hanya digunakan beberapa kali, namun efektif setiap saat. Jitiansing hendak membunuh jiwa ilahi Raja Iblis Sembilan Api. Tanpa diduga, Raja Iblis Sembilan Api berubah menjadi pusaran darah dan menghilang ke udara. Jitiansing tidak dapat mengunci auranya, dia juga tidak tahu ke mana dia melarikan diri. Dia hanya bisa berhenti mengejar. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berbisik, teknik rahasia Dewa Iblis yang digunakannya sepertinya adalah penyembunyian Iblis 10.000 mil. Setelah hening beberapa saat, dia menyingkirkan pedang pemakaman surga dan berbalik untuk terbang kembali. Beruntung dia lolos. Lain kali tidak akan seberuntung itu. Saat dia kembali ke langit di atas kota kuno, Ning Chang Yun terbang ke arahnya dan membungkuk dengan penuh semangat. Ning Chang Yun menyapa Tuan Mudaji. Tuan Mudaji, terima kasih telah menyelamatkan kota Changye. Saya mengucapkan terima kasih atas nama semua orang di kota. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan tenang, bukankah kamu baru saja berterima kasih padaku? Mengapa Anda harus mengatakannya lagi? Ning Chang Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak, tidak. Saya tidak tahu identitas Anda sekarang, jadi saya hanya mengucapkan terima kasih secara lisan. Dia tidak mengira Tuan Muda akan menjadi murid dewa nomor satu di negara ini, bakat surgawi nomor satu di benua ini, dan pahlawan yang menyelamatkan tambang surgawi matahari terbenam. Orang tua ini sudah lama mendengar perbuatan Tuan Muda dan selalu ingin. Ning Chang Yun sangat kagum pada Jitiansing dari lubuk hatinya. Nada suaranya juga sangat tulus. Meskipun dia adalah kepala kota, seorang Marsial Lord terkenal yang telah berkultivasi selama seribu tahun. Namun dibandingkan dengan Jitiansing, statusnya tidak signifikan. Jitiansing mengangkat tangannya untuk menyelah. Dia berkata tanpa ekspresi, tidak perlu menyanjungku. Masih banyak ahli iblis yang menyebabkan masalah di kota. Berurusan dengan mereka terlebih dahulu adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Saat dia berbicara, dia turun dari langit dan terbang ke kota kuno. Ning Chang Yun tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dan berkata, kamu benar, Tuan Muda. Dia segera menyusul Jitiansing dan memegang pedangnya dengan semangat tinggi, siap bertarung. Ketika keduanya kembali ke kota kuno, pertempuran kacau itu akan segera berakhir. Awalnya, Raja Iblis Sembilan Api telah membawa hampir 200 ahli iblis bersamanya. Sekarang, hanya tersisa 30. Lebih dari 100 dari mereka terbunuh. 30 ahli iblis yang tersisa panik dan melarikan diri ketika mereka mendengar bahwa Raja Iblis Sembilan Api telah melarikan diri dengan luka serius. Di antara 30 ahli iblis yang tersisa, ada lebih dari 20 ahli iblis yang membantai warga sipil di kota dan bertarung dengan tentara yang menjaga kota. Ada juga 9 ras berbeda yang mengenakan jubah berwarna merah darah. Mereka mati-matian mengepung Heilong dan Zibai. Jitiansing segera terbang ke pusat kota dan bergabung dalam pertempuran. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh 9 ras berbeda untuk membantu Heilong dan Zibai. Ning Changyun dengan bijak terbang ke utara kota untuk menyelamatkan warga sipil dan tentara yang menjaga kota. Dia mengayunkan pedangnya dan membunuh beberapa ahli iblis. Pertempuran sengit berlangsung beberapa saat dan langit kembali gelap. Cahaya dari mantra menutupi langit dan matahari. Ketika para ahli iblis melihat Jitiansing dan Ning Changyun, mereka tahu bahwa Raja Iblis 9 Api sedang dalam masalah. Dengan demikian, banyak pusat kekuatan klan iblis tidak lagi berlama-lama dalam pertempuran dan melarikan diri ke luar kota. Ning Changyun memimpin tentara yang menjaga kota dan para ahli lokal untuk memulai sekitar setengah jam kemudian, kelompok itu membunuh selusin master ras iblis lainnya. Hanya 10 penggarap iblis yang berhasil melarikan diri, meninggalkan kota Changye. Ning Changyun tidak mengejar lebih jauh. Dia memimpin para prajurit kembali ke kota dan segera mulai menangani dampaknya dan merawat yang terluka. Di dekat alun-alun kota, pertarungan Jitiansing dengan 9 ras berbeda akan segera berakhir. Dia telah membunuh 4 dari 9 prajurit non-manusia yang tampak aneh. Naga Hitam dan Zibai menjaga sisi gelap dan membunuh 3 orang luar. Hanya 2 dari mereka yang masih hidup. Namun, mereka terluka parah dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Zibai dan Sohei menyerang pada saat yang sama dan hendak membunuh kedua ahli alien tersebut. Jitiansing tiba-tiba berteriak, jangan bunuh mereka. Biarkan mereka tetap hidup. Zibai dan Sohei segera mengerti. Mereka mengubah arah pedang dan pedang mereka dan mengirim dua ahli alien itu terbang. Mereka jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. dipotong. Mereka jatuh ke tanah dan mengejang kesakitan. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Jitiansing menyingkirkan pedang pemakaman surga dan mendarat di samping dua ahli alien itu tanpa ekspresi. Dia memandang mereka dengan dingin. Heilong, Zibai, dan Sohei juga datang. Tanpa perintah Jitiansing, Zibai dan Sohei menggunakan keterampilan menangkap mereka secara bersamaan. Mereka menangkap dua ahli alien tersebut dan mengirim mereka ke Jitiansing. Tuan, tolong hukum mereka. Jitiansing menganggup dan menatap ahli alien di sebelah kiri. Ahli alien ini tingginya dua meter dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan manusia. Namun, seluruh tubuhnya berwarna emas seolah terbuat dari emas. Dia adalah pria yang tinggi dan kokoh. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya. Ada juga kula tajam di keningnya yang mirip kula badak. Jitiansing menatapnya dan berkata, Jika saya tidak salah, Anda seharusnya berasal dari benua asing di selatan. Dari penampilan dan aura Anda, Anda tampaknya berasal dari klan glasir emas. Pria klan kristal emas mengerucutkan bibirnya. Wajahnya berlumuran darah coklat tua. Dia memelototi Jitiansing dan terengah-engah dengan marah. Jitiansing memandang ahli alien di sebelah kanan. Ahli alien ini tingginya lima meter dan tampak seperti beruang. Dia memiliki dua kepala besar, dua sayap, dan empat kuku. Dia ditutupi dengan rambut perak yang berkelap-kelip dengan cahaya perak dan memancarkan aura dingin. Jitiansing memandangnya dan berkata, Kamu dari benua utara. Kamu seharusnya dari klan beruang es. Melihat tanda es di dahimu, sepertinya kamu berasal dari klan beruang es. Pakar beruang es itu menatap Jitiansing dengan mata merah. Dia memamerkan giginya dan meraung. Darah terus menetes dari sudut mulutnya. Bibir Jitiansing membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan nada mengejek, Kamu dan alien lain yang terbunuh sebelumnya berasal dari benua yang berbeda. Tapi kalian semua telah di iblis dan bekerja untuk ras iblis. Selain itu, kalian semua mengenakan jubah berwarna merah darah untuk membedakan kalian dari ras iblis. Sepertinya ini adalah skema lain dari dewa iblis leluhur. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Prajurit kuat dari klan gelasir emas dan beruang es menatap Jitiansing dengan niat membunuh. Mereka menolak untuk berbicara. Jitiansing mengangkat alisnya dan mencibir. Baik, karena kalian semua telah dirasuki setan, kalian mungkin tidak akan mengaku. Maka aku akan mendapatkan jawabannya sendiri. Saat dia berbicara, tangan kanannya membentuk segel. Dia mengirimkan sinar cahaya spiritual putih yang menyelimuti pria klan kristal emas. Teknik asimilasi jiwa hebat. Cahaya spiritual putih segera menyelimuti pria klan kristal emas. Dia menutup matanya dan tertidur lelap. Jitiansing juga menutup matanya. Dia mengendalikan kekuatan batinnya untuk menyerang laut spiritual milik klan kristal emas dan mencari ingatan jiwanya. Setelah sekitar 10 nafas, Jitiansing akhirnya menemukan jawabannya dan memahami keseluruhan ceritanya. 1867 Begitu Jitiansing menarik tangannya, pria berlapis emas itu terjatuh ke tanah dan pingsan. Teknik penghisap jiwa hebat yang baru saja dia gunakan adalah teknik terlarang yang terkenal dari zaman kuno. Dengan menggunakan teknik rahasia ini, seseorang dapat secara langsung menyerang jiwa dan ingatan pihak lain untuk mencari informasi. Itu sangat kuat dan kejam. Seniman bela diri yang lebih lemah yang semangatnya terhisap kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Bahkan mereka yang memiliki jiwa yang relatif kuat akan menemukan jiwa mereka dalam kekacauan, dan mereka akan mengigau dan gila. Oleh karena itu, teknik penghisap jiwa hebat dikenal sebagai teknik terlarang. Dalam keadaan normal, Jitian Sing tidak akan menggunakannya dengan mudah. Namun, target dari teknik ini adalah ras asing yang di iblis, penjaga darah yang dipelihara oleh dewa iblis leluhur, jadi dia tidak merasa terbebani. Saat ini, teknik penghisap jiwa hebat yang ortodoks telah lama hilang. Hanya beberapa teknik yang belum lengkap yang tersisa, namun teknik tersebut masih dianggap sebagai teknik pamungkas di dunia persilatan. Apa yang digunakan Jitian Sing adalah teknik penghisap jiwa hebat yang paling ortodoks dan sangat mendalam. Dia telah melihat gambar dan informasi yang tak terhitung jumlahnya dari ingatan pembangkit tenaga listrik Golden Gleis, dan dia memahami keseluruhan cerita. Ria Golden Gleis ini awalnya adalah salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di benua selatan. Dia adalah kaisar ras Golden Gleis, dan dia mengendalikan jutaan orang Golden Gleis. Di benua selatan, hanya ada tujuh atau delapan pembangkit tenaga roh primordial yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Tapi setengah tahun yang lalu, dua iblis alam melampaui kesengsaraan telah menggunakan metode atau harta yang tidak diketahui untuk masuk ke benua selatan. Dua pembangkit tenaga listrik rilem transending kesengsaraan telah dengan ceroboh membantai puluhan juta orang di benua itu. Perlombaan Golden Gleis adalah salah satu korbannya. Tidak hanya jutaan rakyatnya yang terbunuh, tetapi banyak orang jenius dan jenderal elit juga tewas dalam pertempuran. Di saat krisis, kaisar Golden Gleis tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan melawan kedua iblis tersebut. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa menahan dua gerakan lawannya sebelum dia terluka parah dan pingsan. Dua pembangkit tenaga listrik rilem transending kesengsaraan tidak membunuhnya. Setelah menculiknya, mereka menangkap dua pembangkit tenaga roh primordial lainnya dari ras lain. Kaisar Golden Gleis dan dua pembangkit tenaga listrik rilem transending kesengsaraan dibawa ke benua Senwu dan dibawa kembali ke Gunung Dark North. Setelah itu, mereka bertiga dikirim ke jurang darah yang sangat mengerikan, dan setelah 49 hari penderitaan dan penyiksaan, mereka menjadi seperti sekarang. Meskipun kekuatan mereka meningkat pesat, pertahanan dan kekuatan tempur mereka menjadi lebih kuat, dan mereka bahkan bisa melepaskan teknik rahasia iblis yang menakutkan, mereka masih mampu melakukannya. Namun, fondasi Marsial Dao mereka telah hancur. Mereka seperti boneka tempur, dan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menerobos dan maju. Mereka hanya bisa mematuhi perintah Ras Iblis dan dipaksa mengenakan jubah merah serupa. Mereka diberi nama pengawal berjubah darah, dan mereka bertarung demi Ras Iblis dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun pengalaman Kaisar Jin Liu terdengar tragis, Ji Tian Sing tidak bersimpati padanya. Lagi pula, setelah menjadi Bloodstrike Guard, dia telah menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Dalam beberapa bulan terakhir, orang ini mengikuti para ahli Ras Iblis ke medan perang. Dia telah menerobos lebih dari 30 kota dan membantai lebih dari 200 ribu warga sipil. Bahkan air laut timur tidak akan mampu menghapus dosa berdarah tersebut. Kemudian, Ji Tian Sing menggunakan trik yang sama lagi. Dia menembakkan seberkas cahaya jiwa ilahi yang menyelimuti beruang es. Beruang es raksasa berjuang sekuat tenaga sebelum jiwa ilahinya diserang dan dia jatuh pingsan. Ji Tian Sing memejamkan mata dan segera membaca ingatan jiwa ilahi beruang es. Setelah 10 nafas, dia menemukan jawabannya. Pengalaman beruang es hampir sama dengan pengalaman Kaisar Jin Liu. Juga setengah tahun yang lalu, dua ahli ras iblis misterius telah menginvasi benua utara dan membunuh mereka saat memasuki wilayah beruang es. Ahli beruang es ini adalah Kaisar suku beruang es saat ini. Dia menguasai jutaan mil wilayah dan memiliki puluhan juta anggota suku beruang es. Sayangnya, dia bukan tandingan kedua ahli ras iblis itu. Setelah beberapa kali pertukaran, dia terluka parah dan jatuh pingsan. Saat dia terbangun, dia sudah dibawa kembali ke gunung dunia bawah utara. Dia dan empat ahli tahap jiwa primordial lainnya dikirim ke jurang yang gelap, berdarah, dan menakutkan dimana mereka mengalami 49 hari temper dan demonisasi. Pada akhirnya, dia kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi beruang yang kejam dan haus darah yang hanya tahu cara membunuh. Di bawah kepemimpinan para ahli ras iblis, dia dengan ceroboh membantai warga kerajaan ilahi Luosui. Dia telah melakukan kejahatan ke Ji. Ketika Ji Tian Xing menarik tangannya, Kaisar Beruang Es juga tidak sadarkan diri, sama seperti Kaisar Jin Liu. Salah satunya adalah Kaisar Beruang Es dari benua utara, dan yang lainnya adalah Kaisar Jin Liu dari benua selatan. Ada juga selusin pengawal berjubah darah yang datang dari berbagai benua. Metode Dewa Iblis leluhur benar-benar kejam. Dia benar-benar menangkap kekuatan asing dari berbagai benua dan menyempurnakannya menjadi boneka iblis. Namun benua Sen Wu dan benua lainnya telah lama disegel oleh para dewa, sehingga tidak terhubung. Metode apa yang digunakan Dewa Iblis leluhur untuk mengizinkan Raja Iblis melakukan perjalanan antar benua? Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ekspresi serius. Karena Dewa Iblis leluhur dapat mengizinkan Raja Iblis itu melakukan perjalanan antara benua timur, selatan, barat, dan utara, apakah itu berarti dia juga dapat mengirim Raja Iblis ke benua langit yang mendalam? Dia tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Niat membunuh muncul di matanya. Tidak, mencari tahu apa yang terjadi secepat mungkin. Pada saat ini, Sou Hei menunjuk Kaisar Jin Liu dan Kaisar Beruang Es yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, bagaimana kita harus menghadapi dua kekuatan asing ini? Ji Tian Xing mengumpulkan pikirannya dan melambaikan tangannya. Mereka semua telah ditempa oleh teknik rahasia Iblis dan telah lama dirasuki setan. Mereka telah kehilangan akal sehat. Saya akan mencoba memurnikannya terlebih dahulu. Jika tidak, saya hanya bisa membunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Dengan itu, dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya putih suci yang mengalir ke tubuh Kaisar Jin Liu. Cahaya putih pekat melepaskan kekuatan misterius dan kuat yang dengan cepat menghilangkan Ki Iblis di tubuh Kaisar Jin Liu. Namun, Kaisar Jin Liu telah sepenuhnya dirasuki setan. Di bawah pemurnian cahaya putih, daging dan darahnya segera terkorosi dan membusuk, mengeluarkan asap tebal berwarna ungu kehitaman dan mengeluarkan racun yang kuat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah berubah menjadi tumpukan abu hitam, bahkan tidak meninggalkan bekas tulang atau daging. Hanya awan besar kabut beracun berwarna ungu kehitaman yang tersisa mengambang di langit. Untuk mencegah kabut beracun menyebar dan membunuh penduduk kota Changye, Ji Tian Xing menggunakan Heaven Mending Orb untuk menelannya dan membiarkannya memurnikannya secara perlahan. Selanjutnya, dia menembakkan cahaya putih lain yang menyelimuti tubuh Kaisar Beruang Es. Seperti Kaisar Jin Liu, Kaisar Beruang Es juga telah sepenuhnya dirasuki setan. Di bawah pemurnian cahaya putih suci, tubuhnya setinggi 30 meter dengan cepat terkorosi menjadi abu dan mengepulkan asap beracun. Setelah beberapa saat, itu juga berubah menjadi awan abu hitam dan berubah menjadi awan besar kabut beracun berwarna ungu kehitaman. Ji Tian Xing menggunakan Heaven Mending Orb untuk menelan kabut beracun. Baru setelah itu, dia membersihkannya. Dia terbang ke langit dan mengabaikan seluruh kota Chang Ye untuk mengamati situasinya. Perang telah lama berakhir, dan sisa-sisa ras iblis telah menghilang tanpa jejak. 1868 Melihat situasi di kota Chang Ye telah stabil, Ji Tian Xing bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, Ning Chang Yun akan bertanggung jawab setelahnya. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Aduh! Dia menyingkirkan naga hitam itu dan terbang ke Ning Chang Yun bersama Zee Bai dan Sohei. Ning Chang Yun memberi perintah dan memberikan tugas kepada beberapa jenderal yang menjaga kota. Ketika dia tiba-tiba melihat Ji Tian Xing, dia buru-buru membungkuk dan menyapanya. Dia kemudian memperkenalkan Ji Tian Xing kepada para jenderal. Para jenderal juga telah mendengar perbuatan legendaris Ji Tian Xing. Mereka semua tersanjung dan membungkuk dalam kegembiraan dan kekaguman. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu tidak perlu bersikap sopan. Menyelamatkan orang lebih penting. Tuan Kota Ning, Anda akan menghadapi akibatnya. Saat Anda melapor ke Gunung Luoshen, jangan sebutkan bahwa saya pernah ke sini. Ah, mengapa demikian? Ning Chang Yun tertegun sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Dia tidak bisa mengerti, bukankah Ji Tian Xing adalah kebanggaan Gunung Luoshen dan murid Tuhan nomor satu di Kerajaan Ilahi. Dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar, tetapi dia tidak melaporkannya ke Gunung Luoshen. Apakah Tuan Mudaji ini menyelinap keluar? Melihat Ning Chang Yun diam-diam menebak-nebak, Ji Tian Xing menjelaskan, saya memiliki tanggung jawab yang berat dalam perjalanan ini. Saya harus merahasiakan keberadaan saya dan tidak boleh dibocorkan. Ning Chang Yun tiba-tiba mengerti. Dia segera menganggup dan berkata, saya mengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda. Setelah jeda, dia memikirkan hal lain dan bertanya dengan ragu, ngomong-ngomong, Tuan Muda Ji, ketika saya mengejar sisa-sisa klan hantu, saya menangkap seorang tawanan. Mendengar ini, mata Ji Tian Xing tiba-tiba berbinar. Dia segera memerintahkan, di mana dia? Bawa dia ke sini dengan cepat. Saya ingin menginterogasinya secara pribadi. Ning Chang Yun segera mengerti dan melambai ke seorang jenderal di sampingnya. Jenderal itu dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia datang ke Jitian Xing bersama seorang ahli klan iblis yang berlumuran darah dan lumpuh. Melapor kepada Tuan Muda Ji, kami telah memeras pengakuan dengan penyiksaan. Namun orang ini menolak menyerah dan menolak mengungkapkan informasi apapun. Jenderal Parubaya melaporkan situasinya dengan jujur, nadanya penuh kebencian. Biarkan saja. Jitian Xing memerintahkan tanpa ekspresi sambil mengamati iblis itu dengan tatapan tajam. Ini adalah iblis laki-laki. Tingginya lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut ungu. Dia mengenakan baju besi hitam. Orang ini memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi cakrawala ke-9. Lengannya telah putus sampai ke akar-akarnya dan tubuhnya berlumuran darah. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika Jenderal Parubaya melepaskannya, ia segera mengeluarkan suara gemuruh dari mulutnya yang berdarah. Ia bahkan menggunakan kekuatan sihir terakhirnya untuk melarikan diri ke dalam tanah. Jitian Xing menjentikan jarinya dan menembakkan cahaya keemasan, yang segera berubah menjadi rantai emas dan mengikatnya dengan kuat. Ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di tanah, terengah-engah. Jitian Xing tidak mau membuang waktu untuk memaksakan pengakuan. Dia langsung menggunakan teknik pemanggilan roh agung dan melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya putih jiwa ilahi, yang menyelimuti tubuhnya. Ia memutar matanya dan pingsan di tempat. Jitian Xing menyerbu jiwa ilahi dan mulai menelusuri ingatannya. Nama ahli iblis itu adalah Antu. Dia memiliki kekuatan di ranah jiwa esensi Cakrawala ke-9. Dia adalah kepala suku tertentu dan telah hidup lebih dari 800 tahun. Dua tahun lalu, ketika Dark North Mountain bersatu, dia tunduk pada Gridfin Sage dan menjadi jenderal tempur elit. Berkat leluhurnya, dia sangat dihargai oleh Gridfin Sage. Dia seperti ikan di air di bawah Gridfin Sage dan mempelajari banyak informasi rahasia. Ingatan jiwa ilahinya bisa dikatakan seluas lautan. Mereka seperti sungai bintang di langit, tak terbatas dan tak ada habisnya. Ketika kesadaran Jitian Xing bersentuhan dengan sungai kenangan, dia segera bersentuhan dengan informasi yang tak terbatas dan melihat kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Kesadarannya mengikuti sungai ingatan dan melawan arusnya, menelusuri pengalaman dan ingatan Antu dalam urutan terbalik. Terutama kenangan dua tahun terakhir, itu sangat penting dalam pencariannya. Tanpa disadari, 15 menit telah berlalu. Jitian Xing memeriksa ingatan Antu selama dua tahun terakhir. Setelah menganalisis dan merangkum, akhirnya ia mengetahui beberapa rahasia dan menemukan informasi yang diinginkannya. Segalanya seperti yang dia duga. Semua perubahan di Gunung Dunia Bawah Utara dimulai dua tahun lalu. Sebelumnya, Gunung Dark Nor telah berada dalam kondisi hibernasi selama 10.000 tahun. Beberapa setan keluar dari Gunung Dark North. Di dalam Dark North Mountain, empat grid fin sage terus-menerus terpecah. Mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri dan memerintah ratusan hingga ribuan suku. Hanya ketika Dewa Leluhur kembali dan memasuki jurang Dewa Kuno Gunung Dark North barulah perpecahan yang berlangsung selama 10.000 tahun berakhir. Empat orang bijak iblis agung dipaksa oleh Nenek Moyang mereka untuk memasuki jurang ilahi kuno untuk menerima baptisan dan anugerah Dewa Leluhur. Tidak ada yang tahu apa yang dialami oleh empat orang bijak iblis agung di jurang ilahi. Para iblis hanya mengetahui bahwa ketika keempat orang bijak iblis agung keluar dari jurang ilahi, mereka menjadi lebih kuat. Selanjutnya, mereka secara tak terduga bersatu dan mematuhi perintah Dewa Leluhur. Apa yang terjadi selanjutnya sudah jelas. Keempat grid fin sage mengkonsolidasikan vaksi mereka dan mengumpulkan sumber daya dan brave heart dalam jumlah besar. Mereka mulai mengasah pedang mereka sebagai persiapan. Setahun yang lalu, empat orang bijak iblis agung mengikuti perintah dan rencana Dewa Leluhur dan secara bertahap melancarkan serangan terhadap bangsa ilahi luosui. Delapan bulan lalu, sage iblis agung memasuki jurang dewa kuno sendirian untuk menerima perintah Dewa Leluhur. Beberapa hari kemudian, grid fin sage kembali ke istana suci dengan membawa harta rahasia kuno. Dia mengumpulkan beberapa raja iblis di bawah komandonya dan memilih dua di antara mereka yang kuat dan memiliki konstitusi khusus. De grid fin sage menganugerahkan harta rahasia kuno kepada mereka dan memberi mereka misi khusus. Setelah itu, setiap bulan atau lebih, kedua raja iblis akan membawa kembali beberapa ahli aneh dari ras berbeda. Para pakar dari berbagai ras itu akan dikirim ke jurang dewa kuno untuk menerima pemurnian rahasia Dewa Leluhur. Dalam total delapan bulan, kedua raja iblis membawa kembali lebih dari empat puluh ahli dari ras berbeda. Setelah para ahli dari berbagai ras itu dimurnikan dan di iblis, mereka menjadi pengawal berjubah darah yang terkenal. Antu mendengar percakapan antara grid fin sage dan dua raja iblis dan mengetahui bahwa para ahli dari ras yang berbeda adalah ahli yang mereka tangkap dari benua lain. Baru pada saat itulah Antu mengetahui bahwa ada benua lain di dunia. Dia sangat penasaran dengan dunia luar, jadi dia mencari kesempatan untuk mendekati kedua raja iblis dan meminta informasi dari mereka. Ketika kedua raja iblis melihat bahwa dia sedang dirawat oleh sage iblis agung, mereka tidak menyembunyikan apapun darinya dan memberitahunya beberapa hal. Seorang tuh perlahan-lahan memahami bahwa harta rahasia kuno yang dianugerahkan Dewa Leluhur kepada mereka disebut pesawat ulang alik pemecah jiwa 9 Neterward. Harta karun ini dapat melintasi ruang hampa dan ruang berbeda, dan efeknya sangat kuat. Namun, hanya pembangkit tenaga listrik yang melampaui kesengsaraan dengan konstitusi khusus yang dapat menggunakan harta ini. Selain itu, hanya bisa digunakan dua kali sebulan. Dalam waktu delapan bulan, kedua raja iblis telah melakukan perjalanan ke beberapa benua di luar benua Senwu. Pergerakan mereka sangat lancar, dan mereka dapat dengan bebas melakukan perjalanan antar benua. Setiap saat, mereka akan menangkap beberapa ahli dari ras berbeda. Hanya ada satu benua yang sangat aneh. Tampaknya dilindungi oleh semacam kekuatan suci, dan bahkan pesawat ulang alik pemecah Jiwa 9 Neterwar tidak bisa masuk. 1869. Ji Tianxing telah mempelajari banyak rahasia dari ingatan Jiwa Antoine. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa benua aneh itu adalah benua Tianxuan. Adapun mengapa pesawat ulang alik penghancur Jiwa 9 Neterwar tidak bisa masuk, dia memiliki beberapa keraguan. Meski dia punya beberapa tebakan, dia tidak bisa memastikan jawabannya. Untungnya, hanya ada satu pesawat ulang alik penghancur Jiwa 9 Neterwar, dan tidak dapat memasuki benua Tianxuan. Itu sebabnya saya merasa lega, Gumam Ji Tianxing pada dirinya sendiri, mengungkapkan ekspresi lega. Meskipun dia telah memulihkan banyak ingatan Kenshin di benua Shenwu, dia tetap peduli dengan keluarganya. Namun, dia masih mengkhawatirkan teman dan keluarganya di tanah Tianxuan. Dia tidak ingin melihat prajurit elit iblis menyerang dan memulai pembantaian di tanah Tianxuan. Saat ini, Ning Changyun melihat Ji Tianxing telah selesai membaca mantra-nya, jadi dia bertanya, Tuan Ji, bagaimana rencana Anda untuk menghadapi hantu ini? Tentu saja aku akan membunuhnya. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya putih suci yang menutupi tubuh Antoine. Daging Antoine langsung terkorosi oleh cahaya putih dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu hitam. Ji Tianxing meluruskan pakaiannya dan menangkupkan tangannya ke arah Ning Changyun. Tuan Kota Ning, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Ning Changyun dan para jenderal lainnya segera membungkuk dan berkata serempak, selamat tinggal, Tuan Ji. Ji Tianxing membawa Zibai dan Sohei dan terbang ke langit secepat kilat, dengan cepat menghilang di kejauhan. Ning Changyun dan yang lainnya berdiri di tempat dan menyaksikan kelompok Ji Tianxing menghilang ke Cakrawala. Baru setelah itu mereka mengalihkan pandangan dan menjalankan urusan mereka sendiri. Setelah meninggalkan Kota Changye, Ji Tianxing memanggil naga hitamnya dan menungganginya menuju utara. Di utara Kota Changye, 8.000 km jauhnya, terdapat perbatasan, tempat pegunungan luas terbentang tanpa akhir. Dalam waktu kurang dari satu jam, naga hitam itu telah melintasi pegunungan yang luas dan meninggalkan wilayah kerajaan ilahi Luosui. Saat mereka melanjutkan perjalanan ke utara, mereka melihat pegunungan yang mengjulang tinggi dan hutan kuno di sepanjang jalan. Kawasan ini sangat luas, membentang puluhan juta kilometer. Itu disebut pegunungan 100.000. Di sebelah barat laut pegunungan 100.000 terdapat puncak terbesar di benua itu, Gunung Tiansu. Di timur laut, gunung itu terhubung dengan Gunung Dunia Bawah Utara yang suram. Dengan kata lain, di antara pilar pegunungan surga dan Gunung Dunia Bawah Utara, hanya ada 100.000 pegunungan besar di antara keduanya. Enam jam kemudian, hari sudah larut malam. Naga hitam sedang terbang tinggi di langit ketika Indra Ilahi Ji Tianxing tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang aneh. 100 mil ke kanan, di langit malam yang gelap gulita, ada perahu terbang sepanjang seribu kaki, bergegas menuju selatan. Kapal terbang raksasa itu memancarkan ki iblis yang mengepul, dan sasarannya adalah perbatasan Kerajaan Ilahi Luoshui. Pasti tentara iblis dari Gunung Dunia Bawah Utara yang bergegas ke perbatasan negara ilahi untuk ikut berperang. Ji Tianxing mengerutkan alisnya saat kilatan dingin melintas di matanya. Akan baik-baik saja jika kamu tidak bertemu denganku, tapi karena aku bertemu denganmu, maka itu adalah nasib burukmu. Dia bergumam dengan suara rendah dan bergegas ke kanan dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia diam-diam berhasil menyusul kapal terbang yang gelap gulita itu. Bendera hitam dan merah dengan totem dewa iblis yang ganas digantung di pesawat besar itu. Badan kapal terbang itu juga diukir dengan banyak dewa iblis dan asura, membuatnya terlihat garang. Ji Tianxing memindai dengan define sense-nya dan secara samar-samar mendeteksi bahwa setidaknya ada 2.000 aura iblis di kapal terbang tersebut. Di antara mereka, salah satu aura terkuat telah mencapai tahap kedua dari alam transendensi kesengsaraan. Selusin aura lainnya lebih lemah, tetapi semuanya berada di alam jiwa esensi. 2.000 aura yang tersisa semuanya adalah prajurit iblis di alam penempaan roh. Ji Tianxing tidak ragu-ragu menghunus pedang pemakaman surga. Memegang pedang suci dengan kedua tangannya, dia menebas dengan sekuat tenaga. 3. Pedang pembelah surga Pedang pemakaman surga bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengembun menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya seribu kaki. Itu menebas dari langit menuju kapal terbang. Kabum! Di tengah suara keras, pedang emas raksasa itu menebas perahu terbang di tengahnya, memotongnya menjadi dua di tempat. Cahaya berdarah yang menyilaukan dan api ungu meledak. Meskipun kapal terbang itu adalah artefak transendensi kesengsaraan tingkat rendah, kapal itu dilindungi oleh susunan yang kuat. Namun di depan Jitiansing, di bawah pedang pemakaman surga, kapal terbang itu rapuh seperti kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ratusan prajurit iblis terlempar keluar dari kapal terbang yang rusak dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Selusin ahli ras iblis tidak menyangka akan diserang begitu tiba-tiba, dan mereka juga panik. Sebelum mereka sempat bereaksi, Jitiansing memanfaatkan situasi ini untuk mengejar dan memadamkan lampu pedang yang memenuhi langit. Pedang matahari yang menghancurkan. Delapan belas pedang emas raksasa membawa kekuatan suci yang tak terkalahkan dengan kejam menebas kedua bagian kapal terbang itu. Segera, kedua bagian kapal terbang itu meledak berkeping-keping dan tersebar di langit malam. Setidaknya 300 tentara ras iblis terbunuh ditempat oleh cahaya pedang atau kekuatan ledakan. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya terluka, baik ringan maupun berat, dan melarikan diri dengan panik. Naga hitam dan Zibai Sohei buru-buru bergegas, memuntahkan api yang menutupi langit dan memadamkan cahaya pedang yang tak ada habisnya, membantai tentara ras iblis dengan sembarangan. Selusin ahli ras iblis meraung dengan marah dan bergegas mendekat. Separuh dari mereka melawan naga hitam dan Zibai Sohei, sementara separuh lainnya bergabung untuk mengepung Jitiansing. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di langit malam, bertarung sekuat tenaga. Suara gemuruh yang keras bergema dengan keras di antara pegunungan. Kecemerlangan kekuatan sihir yang mempesona menerangi langit malam sejauh seratus mil. Pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang besar ini hanya berlangsung selama seperempat jam. Komandan ras iblis terkuat, yang memiliki kekuatan lapisan kedua tahap transendensi kesengsaraan, tidak dapat menahan tiga gerakan dari Jitiansing, dan tubuh serta jiwanya hancur. Selusin jenderal ras iblis dari alam roh primordial tidak bertahan lama, dan dibunuh oleh Jitiansing dan yang lainnya. Adapun dua ribu atau lebih prajurit di Menrace, mereka bahkan lebih lemah dan tidak layak disebutkan. Jitiansing dan Zibai Sohei membantai mereka seperti gandum, dan sebilah pedang menimpa banyak dari mereka. Setelah seperempat jam, lebih dari dua ribu prajurit ras iblis semuanya dimusnahkan, diubah menjadi potongan daging dan darah, dan tersebar di hutan pegunungan. Jitiansing bahkan tidak repot-repot mengumpulkan rampasan perang. Setelah mengambil kembali pedang suci, dia terus bergegas ke pilar pegunungan surga. Dalam dua puluh hari berikutnya, naga hitam terbang sejauh lima juta mil terus-menerus. Sepanjang jalan, mereka juga menghadapi beberapa bahaya, dan dikepung oleh beberapa binatang iblis yang ganas. Bagaimanapun, pegunungan seratus ribu tidak berpenghuni, dan itu adalah tempat berkumpulnya semua jenis binatang iblis yang ganas. Menurut legenda kuno, naga dewa pernah muncul di sini. Sore itu, matahari terbenam di barat. Matahari kemasan gelap akan segera terbenam di barat, dan dunia ditutupi lapisan sinar matahari redup. Pegunungan yang tak berujung tampak lebih luas dan sepi. Naga hitam terbang setinggi ribuan kaki di langit, Jitiansing berdiri di punggung naga, dan Zibai serta Sohei berdiri di belakangnya. Di depan semua orang, sekitar 500 mil jauhnya, bayangan abu-abu kabur muncul di ujung langit. Bayangan abu-abu itu sangat megah, seperti pilar yang menopang langit, melintasi langit dan bumi. Bayangan abu-abu berdiri di pegunungan, dan puncaknya tenggelam oleh lautan awan, seolah terhubung dengan langit. Melihat sosok puncak raksasa, Zibai dan Sohei sama-sama menunjukkan senyuman langka. 1870 Jitiansing berdiri tak bergerak di punggung naga hitam itu sambil menatap sosok raksasa di langit. Meski wajahnya tanpa ekspresi, matanya yang dalam dipenuhi emosi yang rumit. Tanpa perlu diingatkan oleh Zibai dan Sohei, dia tahu bahwa sosok raksasa itu adalah puncak Tianzu. Faktanya, keakrabannya dengan puncak Tianzu jauh melebihi Zibai dan Sohei. Seribu tahun yang lalu, dia melakukan perjalanan dari barat ke timur melintasi seluruh benua Senwu, dan telah berada di dunia selama lebih dari 20 tahun. Sepanjang perjalanannya, dia telah menantang para pembangkit tenaga listrik dan para jenius terbaik dari berbagai ras dan negara. Dia telah memenangkan setiap pertempuran tanpa satu kekalahan pun. Pada akhirnya, dia telah sampai di pegunungan yang luas ini. Setelah mencari selama setengah bulan, dia akhirnya menemukan tulang punggung legendaris benua itu, pilar yang menopang langit puncak Tianzu. Kemudian, dia membawa beberapa pengikutnya dan menduduki puncak Tianzu, mendirikan tempat latihan dan istana suci. Puncak Tianzu terisolasi antara langit dan bumi. Meskipun merupakan puncak tertinggi dan tulang punggung seluruh benua, ia tidak dapat mengumpulkan energi spiritual dunia. Karena itu, dia telah menggunakan kemampuannya untuk mengubah langit dan bumi, mengubah tata letak 108 puncak di sekitar puncak Tianzu. 108 puncak membentuk arai astral biduk besar dan arai roh biduk besar. Dengan puncak Tianzu sebagai pusatnya, area dalam jarak 100 ribu kilometer diselimuti oleh dua susunan besar ini, membentuk tanah suci seni bela diri yang jarang terlihat. Belakangan, dia membuat pernyataan berani bahwa dia akan menantang semua biksu bela diri di dunia di puncak Tianzu. Dalam 20 tahun berikutnya, para biksu bela diri dari berbagai ras datang untuk menantangnya di puncak-puncak Tianzu. Tanpa diragukan lagi, dia telah mengalahkan semua biksu bela diri yang datang untuk menantangnya, dan namanya telah menyebar ke seluruh benua Senwu. Sejak saat itu, nama Kenshin menyebar ke seluruh penjuru benua Senwu, dan dia dipuja oleh semua orang. Setiap hari, banyak calon pemuda dan seniman bela diri dari seluruh dunia bergegas ke puncak Tianzu untuk menjadi murid Kenshin. Puncak Tianzu menjadi lebih makmur, dan menjadi salah satu sekte teratas di dunia. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah tiga kerajaan ilahi. Namun, setelah dia pergi, kemakmuran sebelumnya perlahan-lahan memudar. Saat ini, puncak Tianzu telah direduksi menjadi kekuatan kelas dua dan telah dilupakan oleh dunia. Ji Tianxing berdiri di punggung naga hitam itu dan melihat sosok raksasa yang semakin dekat. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan suasana hatinya menjadi agak sepi dan sedih. Zibai dan Souhei melihat dia diam dan merasakan auranya agak suram, jadi mereka berdua menutup mulut. Namun, tak satupun dari mereka yang bisa menebak apa yang dipikirkan Ji Tianxing. Mereka berdua mengira Ji Tianxing sedang dalam suasana hati yang buruk karena dia mengkhawatirkan pegunungan pilar surga. Setelah seratus napas waktu, naga hitam itu terbang ke sekitar pegunungan pilar surga dan berhenti seribu kaki di atas tanah. Saat dia semakin dekat, Ji Tianxing dapat melihat dengan lebih jelas. Pilar pegunungan surga di depannya agak berbeda dari saat dia pergi saat itu. Gunung Raksasa yang luasnya ribuan mil dan tingginya puluhan ribu kaki ini tidak lagi dikelilingi oleh energi spiritual seperti dulu. Dulu, di kaki Gunung Raksasa ini terdapat sungai yang jernih, bagaikan sabuk mutiara yang berkilauan dan bening. Seluruh gunung diselimuti lapisan tipis cahaya spiritual lima warna. Bahkan di kegelapan malam, cahaya lima warna masih berkedip. Di antara tebing curam dan lautan awan putih, sekelompok burung bangoro akan terbang melewatinya dari waktu ke waktu, mengeluarkan tangisan yang nyaring dan bernada tinggi. Di puncak gunung terdapat air terjun lima warna yang mengandung energi spiritual, mengalir turun dari tebing, bagaikan pelangi yang bergelantungan di atas tebing. Tak hanya itu, tebing-tebing yang nyaris lurus itu ditumbuhi tanaman merambat dan berbagai pepohonan kecil. Tanaman merambat yang sangat spiritual dan pohon-pohon kecil itu akan menghasilkan buah roh yang harum dan lesat, memancarkan aroma kayu hijau yang menyegarkan. Singkatnya, pilar pegunungan surga di masa lalu seperti surga di bumi, seperti gunung dewa tempat tinggal para dewa. Tapi sekarang, seluruh gunung raksasa itu agak gelap, kehilangan kilau energi spiritualnya, seolah-olah tertutup lapisan debu. Di tebing yang gundul, hanya ada sedikit tanaman merambat dan pepohonan, memperlihatkan petak-petak besar bebatuan berwarna abu-abu kecoklatan. Kaki gunung ditutupi dengan daun-daun kuning yang layu, bahkan sungai yang melingkari pegunungan pilar surga telah lama terhalang oleh batu-batu besar dan lumpur, berubah menjadi kolam tak bernyawa. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Sing segera mengerutkan kening, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Selama formasi besar roh surgawi dan iblis duniawi masih beroperasi, sekitar 100 ribu mil di sekitarnya adalah tanah suci seni bela diri, sebuah surga. Namun dalam situasi ini, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Mungkinkah dua formasi besar yang saya buat saat itu telah dihancurkan? Dia mendapat firasat buruk, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Naga hitam membawanya dan terbang ke atas, melewati lautan awan dengan kecepatan sedang, terbang menuju puncak pegunungan pilar surga. Pegunungan pilar surga benar-benar terlalu tinggi, lebih dari 20 ribu kaki di atas tanah, tertutup oleh lautan awan. Gunung yang melampaui lautan awan masih tingginya 80 ribu kaki, pastinya yang tertinggi di dunia. Berdiri di lautan awan dan melihat sekeliling, seseorang dapat melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Di bawah kaki semua orang ada lautan awan putih, dan tidak ada apapun di segala arah. Hanya pilar pegunungan surga yang berdiri di tengah lautan awan, puncaknya terhubung dengan langit biru dan tanpa celah. Dalam proses terbang ke atas, Jitiansing mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Dulu saya memilih untuk mendirikan tempat latihan di sini, pertama karena tempat ini adalah pilar penyangga langit, melambangkan status unik menyendiri dan jauh. Kedua, pegunungan pilar surga tingginya 10 ribu kaki, gunungnya lurus dan curam, bahkan burung biasa pun tidak dapat mencapai puncaknya. Orang-orang biasa ingin belajar dari saya, tetapi mereka bahkan tidak dapat mencapai puncaknya, jadi tentu saja mereka akan mundur, menghindari kesulitan dalam mengikuti ujian. Memang benar, saat itu, nama Kenshin tersebar ke seluruh dunia, dan banyak sekali orang jenius yang belajar darinya. Tapi mereka yang bisa mencapai puncaknya semuanya adalah orang-orang luar biasa dari generasi yang sama. Mereka yang mampu melewati tiga tes tersebut adalah jenius seni bela diri yang lebih luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada satupun murid pilar pegunungan surga yang biasa-biasa saja. Tidak lama kemudian, naga hitam itu terbang menuju puncak pegunungan pilar surga melawan angin dingin yang menggigit. Puncak gunung merupakan ruang terbuka dengan radius 300 mil, dan medannya cukup datar. Sebenarnya saat Kenshin datang ke sini, puncak gunungnya tidak rata, penuh dengan bebatuan bergerigi. Ketinggian pegunungan pilar surga sebenarnya 10.300 kaki. Dalam pandangan Kenshin, 9 adalah batasnya, dan melampauinya sama buruknya dengan gagal. Ketinggian 9.999 kaki berarti tak tertandingi di dunia, dan berada di puncak seni bela diri. Oleh karena itu, dengan sapuan pedangnya, dia mencukur puncak gunung setinggi 4 kaki, mengubahnya menjadi sebidang tanah datar. Di tengah sebidang tanah ini, dia membangun sebuah kota suci kuno. Kota suci itu tidak besar, tetapi terdapat 18 istana megah, dan 36 rumah megah. Di sekitar kota suci kuno, terdapat hutan, kebun tumbuhan, puncak gunung, dan sebagainya, dan ada juga taman binatang untuk binatang spiritual. Saat itu, ada lebih dari seribu murid dan pekerja serabutan yang tinggal di kota suci, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang terisolasi dari dunia, betapa riang dan bahagianya. Tempat ini juga merupakan gunung suci yang paling dekat dengan langit, dan seseorang dapat menjangkau untuk menyentuh langit dan memetik bintang. Itu adalah tempat paling unik. Dalam hati Kenshin, ini adalah tanah suci budidaya favoritnya, dan bahkan kerajaan dewa dari tiga dewa bela diri tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah seribu tahun.